Inilah yang disebut apa, kata Kaab bin Malik, Kaab bin Malik bercerita, bukan hadis ya, Kaab bin Malik yang ngomong Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa Yang ngomong Kaab bin Malik, takbir Nah yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo Jauh dekat Gorau Sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa Pantang, apalagi orang Betawi nih Pantang, tempayan nyamperin gayung Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung Betul? Nggak boleh Gayung yang nyamperin tempayan Ingat nggak, zaman Bung Karno Negeri kita masih makmur Kenapa? Karena Bung Karno, ntar-ntar datang ke rumah Hadratu Syekh, Hasim Asyari Ntar-ntar datang ke rumah Wah, Fasubullah Ingat, zaman Pak Harto Kita normal, cakep Kenapa? Karena Pak Harto, ntar-ntar datang ke tempat Habib Ali bin Abidulaman Lapsi Kuitang Ntar-ntar datang ngaji ke tempat Abah Anam Ntar-ntar datang Pak Harto Cuma Bung Karno dan Pak Harto doang Yang datang ke tempat Ulama Setelah itu Ulama nyamperin penguasa Agak deh, agak deh ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!